Intro Menghadapi anak-anak zaman now, kadang para orang tua atau orang-orang dewasa Ada mengalami kesulitan yang seolah mereka terpaku pada titik tengah Antara apakah harus keras di satu sisi atau harus lunak di sisi lain Menurut hemat saya pada dasarnya bukan soal keras atau lunak Pada dasarnya kita tetap hendaknya mampu membangun komunikasi Dengan anak-anak zaman now yang dikenal sebagai anak-anak generasi Z Atau bahkan anak-anak generasi alpha Dimana ada kecenderungan memang mereka ada ketertarikan yang sangat besar Atau keakrapan yang begitu erat dengan gawai atau gadget Atau juga ada kecenderungan individualisme mereka yang sangat begitu kuat Karena itu pada dasarnya komunikasi efektif itulah kata kunci Lalu apa hakikat komunikasi efektif? Mungkin pernah saya sampaikan pada kesempatan seperti ini Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Dalam membangun komunikasi yang benar-benar efektif dengan anak-anak zaman sekarang Atau zaman now istilah mereka Yaitu pertama bahwa komunikasi hendaknya antar subyek Artinya kesetaraan yang terjadi orang tua maupun anak sama-sama sebagai subyek Dan tidak saling mendominasi Yang kedua hendaknya bahwa kita lebih menggunakan bahasa mendengar aktif Daripada sekadar memberi petua nasihat atau apalagi perintah-perintah yang bernada keras Yang ketiga juga komunikasi itu hendaknya merupakan suatu bentuk dialog anti kalah Dalam arti bahwa tidak ada salah satu yang merasa harus dimenangkan Dan yang salah satu pihak lain seolah harus serba kalah atau patuh semata dengan pihak pertama Yang biasanya sering dilakukan para orang tua Dengan memahami hal ini maka kita pun berpegang pada kata kunci Berempati kepada anak-anak masa kini Dalam arti kita betul-betul bisa memahami dan mau ikut merasakan mereka Misalnya terkadang adanya labilitas emosi Kita kenal bahwa anak-anak remaja ABG Sering emosionalitas lebih mendominasi dibanding rasionalitas Dalam arti bahwa berpikir rasionalnya seolah sering dikalahkan dengan pola-pola Yang didasari semata-mata oleh perasaan atau istilahnya emosionalitas tadi Dengan memahami ini kita pun tidak lagi serba main perintah, main nasihat Atau memberikan petuah-petuah yang seakan bahwa anak hanya serba harus mendengarkan semata-mata dan patuh sepenuhnya Mungkin ada beberapa contoh Katakan anak yang kebetulan misalnya meminta sesuatu Di pandangan kita orang tua itu mahal Daripada mengatakan kamu belum apa-apa sudah meminta harga barang-barang seharga mahal itu Kita lebih baik mengucapkan dengan empati lebih dulu Ibu ngerti atau bapak ngerti kamu kepingin ya Karena barang itu memang menyenangkan Tapi yuk kita masih memerlukan keperluan lain yang membutuhkan dana atau anggaran Sehingga itu mungkin pada kesempatan lain atau yuk kita sama-sama menabung lebih dahulu Pola demikian andai kata menjadi keseharian kita Memungkinkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya yang konon masih ABG atau remaja Tidak ada persoalan yang harus seolah menemui jalan buntu Komunikasi berlangsung terus secara baik bahkan dengan sangat optimal Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya Terima kasih setelah mengikuti video dari kami Selanjutnya silahkan klik like and subscribe Untuk mendapatkan update dari video-video kami yang terbaru Terima kasih Terima kasih